Acosta menjadi pusat perhatian karena penampilannya di balapan utama MotoGP Qatar 2024 pada Senin 11 Maret 2024 di Nihariwip. Beraksi di sirkuit Lusail, Doha, Qatar, Acosta menjadi sorotan karena kecepatannya saat balapan. Pembalap debutan MotoGP di tim Red Bull Gas Gas Tech 3 Racing itu menunjukkan aksi yang mempesona karena dia balapan tidak seperti anak bawang. Start dari posisi 8, Pedro Acosta atau Boca Ajaib, dengan mudah mendahului 4 pembalap di depannya. Yaitu, Fabio Digi Antonio, Pertamina Enduro Racing Team. Aksi menawan Acosta menyalip pembalap yang sudah 3 tahun berada di MotoGP itu. Tak selang berapa lama dan dengan mudah, Acosta menyalip Alex Marquez Gresini Racing. Setelah itu, Acosta akan ancang-ancang untuk mendapatkan posisi 5 yang berada di posisi Enea Bastian ini. Acosta berhasil menyalip di tikungan berapa itu. Sebagai pendatang baru, Acosta bahkan sempat membuat gempar dengan menyalip Marquez Gresini Racing Ducati waktu saat balapan masuk lap 11. Juara dunia Moto2 2023 dan juara dunia Moto3 tersebut menyalip Marquez untuk menduduki urutan keempat yang bertahan hingga 2 putaran. Dalam momen itulah penggemar MotoGP dapat melihat gaya balapan satu-satunya Ruki di MotoGP 2024 tersebut. Cara balapan Acosta tersebut sangat menarik. Di akhir-akhir balapan Acosta mengalami penurunan secara perlahan dengan kondisi ban motornya terkuras. Dia harus rela finish di urutan ke-9. Meski gagal mempertahankan posisinya, aksi Acosta tersebut mampu menghadirkan kesan tersendiri. Kali ini, Acosta memang cepat, tetapi dia belum menguasai teknik mengatur ban dengan baik, sehingga bannya cepat habis dan akibatnya tidak bisa mengamankan posisi depan, kata Marquez. Sebagai pembalap pemula di MotoGP, apalagi baru melakukan satu kali res utama, tentu pembalap Spanyol satu ini masih butuh yang namanya adaptasi. Manajemen ban masih jadi PR utama bagi Acosta agar tidak keteteran di menit-menit akhir. Terima kasih telah menonton!